Ya sementara dari cabang olahraga panjat tebing, Indonesia juga berhasil menyebabkan 2 medali emas dan 1 perak. Berlangsung di World Climbing Jakabarik Sport City Palembang, Senin Balam, Haris Susanti dan kawan-kawan sukses mengalahkan musuh bubu yutan mereka dari Cina dan Idan. Nah sementara putra asli Palembang, Hinaya, sukses menjabat medali emas di nomor Manspeed Relay. Tiga dari empat tim cabang olahraga panjat tebing, Indonesia yang turun di nomor Men dan Women Speed Relay, sukses menambah perolehan medali untuk Indonesia. Ada 2 medali emas dan 1 medali perak yang berhasil didapat. Di nomor Women Speed Relay, Haris Susanti dan kawan-kawan mempersembahkan 1 emas setelah mengalahkan tim Cina di babak final dengan torehan waktu 25,45 detik. Mungkin kalau karena kita di rumah sendiri ya, tegangnya lebih berasa daripada kita lomba World Cup kejuaraan dunia. Jadi ya syukur Alhamdulillah ini semua bisa tercapai gitu. Sementara emas dan perak masing-masing didapat dari All Indonesia Final di nomor Manspeed Relay. Hinayah dan kawan-kawan yang tergabung di tim Indonesia 2 berhasil mempersembahkan medali emas setelah melawan tim Indonesia 1 di babak final dengan catatan waktu 18,99 detik. Sementara Herman, ayah Hinayah pun tak kuasa menahan haru atas kemenangan putranya itu. Pertandingan yang berlangsung di World Climbing Jakabaring Sport City Palembang pada Senin malam berjalan cukup sengit, terlebih Indonesia kerap dihadapkan dengan dua negara kuat yakni Cina dan Iran. Namun berkat kekompakan dan strategi yang baik, tiga tim Indonesia ini pun berhasil menghentikan langkah lawan-lawannya itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nurushiva, Juli Purwanto, Ainews melaporkan.